Bagaimana dengan memperlihatkan muka manis di depan orang musyrik sementara hati kata jengkel apa itu bukan munafik ustad kalau di zaman kita umat islam kuat gak masalah tapi ketika umat islam lemah antum ya pesikap melotot sama orang kafir gitu orang kafir tambah sebel sama umat islam semakin buruk sitra islam makanya akhirnya memang betul pada asalnya kita harus barok terhadap orang kafirin tapi ketika barok dan sikap keras kita itu tidak ada manfaatnya malah menimbulkan mudarat yang lebih besar pada waktu itu tidak disyariahkan lihat kita kepada apa kaidah syariat jangan sebatas apa tapi kan ustad kita harus barok sama kaum musyrikin inilah akibat daripada kurangnya ilmu betul pak kalau anda sikap anda keras terhadap orang kafirin dan itu manfaat silahkan tapi kalau di zaman sekarang pak ketika umat islam dan umat islam itu butuh kepada akhlak yang mulia sehingga citra umat islam di hadapan umat yang lainnya itu akan terlihat indah dan bagus coba lihat ya ketika ada pembangun mau bangun gereja umat islam langsung rame-rame demo bahkan menghancurkan gereja itu maka apa yang terjadi mereka orang-orang nasrani berpikir ini kesempatan emas kita dapat dana dari luar makanya ketika umat islam mereka pun pasang badan sengaja supaya dia disakiti ayo sakiti saya tapi mereka sudah siap kamera betul terjadilah sikap kekerasan terhadap orang nasrani tapi dikamerakan masuk televisi terdengar ke dunia barat akhirnya apa mereka pun berlomba-lomba membantu saudaranya yang ditindas di negeri islam mengucur dana sebesar-besarnya yang kalah siapa yang salah siapa makanya ya akhirnya azani Allah sekali lagi pak ya hukum asal demikian tapi ketika ada maslahat yang lebih besar bisa boleh sudah saya sebutkan tadi perkataan perkataan Abdullah bin Umar bahwa kami berseri-seri wajah kami kepada suatu kaum yang hati kami sendiri melanat mereka karena kami takut kalau Allah telungkupkan wajahnya ke dalam api neraka karena memang kita berdakwah tujuannya untuk memberikan hidayah kepada manusia iya itu akhal islam azani Allah adakah upaya untuk saling berdialog dengan salafi yang asli maksudnya apa berarti ada salafi asli salafi palsu ya saya gak tahu apa maksudnya salafi asli ini memang gak ada kelompok-kelompok yang mengatakan kami ini salafi murni kalau itu salafi sururi yang ini salafi salafian yang ini salafi pakai P dialog untuk mencari kebenaran naam tapi dialog ada etikanya ada apa etikanya yang pertama tujuannya memang harus betul-betul mencari kebenaran bukan mencari kemenangan yang kedua upayakan tidak dihadapan khalayak upayakan tidak dihadapan khalayak umum karena itu sama aja bohong yang namanya khalayak umum itu kan isinya orang-orang awam yang menang disorakin yang kalah di teriakin makanya disini ya azani Allah dialog apa namanya silahkan kalau memang ada orang yang ingin menyampaikan ya kebenaran atau mengkritik kita misalnya kita senantiasa membuka pintu dialog bagi mereka yang ingin menyampaikan kritikan-kritikan silahkan memang kita salah kita siap untuk rujuk kepada kebenaran ya kalau memang kami betul-betul di atas kesalahan ada pun masalah perbedaan ijtihad maka masalah ijtihad tidak boleh kata ibn Qayyim saling memaksakan satu sama lainnya sebuah contoh misalnya meninai yayasan ini sururi apa bukan kemudian bagaimana bermuamalah dengan yayasan ini ya kalaupun tahu dikatakan yayasan ini misalnya sesat kemudian kita bermuamalah dengan ada tujuan-tujuan yang sifatnya maslahat untuk mengingatkan dia ataupun yang lainnya ya yang memang sifatnya lebih maslahatnya besar kenapa tidak terkadang ini adalah sebuah masalah ijtihad sebuah contoh misalnya masyayikh di Saudi ada yang ya memperbolehkan silahkan ya kalian bertahun dengan sebuah yayasan ya terkenal di Kuwait itu silahkan sebagian masyayikh lagi mengatakan tidak boleh sama sekali di Madinah sendiri ada dua masyayikh dalam hari ini dulu waktu saya masih kuliah tapi kemudian mereka kalau saling bertemu saling berperlukan biasa saja tidak saling tahdir kita yang di Indonesia murid-muridnya tahdir-tahdir yang kan lucu ya mereka para ulama faham ini masalah ijtihadiyah kita tidak faham kalau ini masalah ijtihadiyah yang kalau kita lihat dia masing-masing mempunyai adillah padahal masalah-masalah seperti ini kata syekhul islam yang kedua yaitu ibn Qayyim tidak boleh kita saling memaksakan pendapat tidak boleh maka dari itu ya disitulah kita harus memahami mana perkara yang memang kita tidak bisa bertoleransi mana perkara yang memang kita masih bisa bertoleransi dan tidak boleh kita saling menyesatkan disini harus kita paham tapi akhir islam saya kira cukup sampai disini karena untuk memberikan kesempatan antum untuk siapa selat asar ini saja mohon maaf saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang benar itu semua dari Allah dan kesalah itu dari saya sendiri dan rekaman saya saya sendiri saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati antum subhanallah bihamdik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati